Intro Halo Sobat GM, bagaimana kabar anda? Pastinya sehat selalu ya? Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia. So pastikan kalian tetap stay tune terus di youtube channel Garuda Muda dan jangan lupa klik like, subscribe serta aktifkan notificationnya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Garuda Muda. Dari Indomiliter.com Apakah mungkin jet tempur generasi keempat mampu mengalahkan jet tempur generasi kelima? Maka jawabannya akan sangat bergantung pada beragam faktor. Meski di atas kertas jet tempur generasi kelima lebih unggul, bukan tak mungkin penempur generasi keempat serba inferior dan tak berdaya. Belum lama ini, Angkatan Udara Filipina berhasil mengunci dan menjatuhkan jet tempur stealth F22 Raptor. Momen tersebut bukan sekedar isapan jempol, melainkan terjadi dalam momen latihan tempur udara jarak dekat. Dalam catcher foto pada head-up display, terekam FA-50 mampu mengunci F22 Raptor dalam sebuah manuver belokan tajam. Dalam skenario pertempuran, eksekusi bisa dilakukan dengan penembakan cannon gut link Vulcan M197 kaliber 20mm atau peluncuran rudal udara ke udara M9 Sidewinder. Duel udara dari pesawat tempur beda generasi itu terjadi di langit pulau Luzon, yakni dalam latihan bertajuk Cop Thunder 2023 yang mengambil basis operasi di pangkalan udara Koch. Angkatan Udara Filipina mengungkapkan pencapaian yang tidak terduga, khususnya setelah seorang pilot pesawat tempur FA-50 Filipina berhasil menembak jatuh F22 Raptor. FOX 2 Q1 Raptor on the Right Turn Entry jurnal Angkatan Udara Filipina menjelaskan, insiden ini menandai perkembangan penting dalam sejarah militer. Dalam Cop Thunder 2023, C tempur F22 Raptor Angkatan Udara Amerika Serikat berasal dari Hawaiian Raptor Skadron 19 dan 199 Fighter Skadron. Bagi Amerika Serikat, F22 Raptor tergolong alutsista yang bernilai strategis. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!